Hey guys, welcome back. Aku tahu ini udah lama banget sejak video terakhir aku, kayak udah 2 bulan. I'm so sorry for that. Hari ini aku mau bikin makeup tutorialku untuk sehari-hari yang masih natural, tapi agak sedikit glam. Karena waktu itu aku sempat nanya di Instagram, kalau misalnya kalian mau nonton My Updated Natural Go-To Makeup atau enggak. Dan banyak banget yang bilang mau. Apa-apa? Oh. Dan hari ini aku juga akan kasih tahu kalian gimana cara aku nutupin 2 teman aku ini yang lumayan gelap. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara aku melakukan hal-hal tersebut, just keep on watching. First thing first, itu skin prep. Itu penting banget, apalagi kulit aku lagi kering banget belakangan ini. I don't know why, tapi daerah sini tuh jadi banyak teksturnya gitu, karena kering, dehidrasi gitu kulitnya. Jadi, skin prep is key. And also, aku punya eyelid tape sekarang, karena mataku lagi gede sebelah. And yeah, I do wear eyelid tape kalau misalkan lagi butuh aja. Dan aku nggak pernah pakai kalau lagi makeup-an, karena I just don't like how it looks. Jadi aku pakai the night before, ataupun sejam sebelum aku pakai makeup. And it helps me a lot. Skincare pertama yang mau taruh di muka aku adalah Klairs, yang Supple Preparation Facial Toner. Ini tuh hydrating banget di kulit aku. Been loving this. Aku pakai langsung aja, aku tumpain ke tangan gitu, terus aku rub di muka aku. Aku nggak pakai kapas lagi, karena konsistensinya tuh ini agak gel gitu ya, agak kental daripada toner-toner biasanya. Terus yang kedua, aku mau pakai Hyaluronic Acid Hydra Power Essence dari COSRX. About two pumps. Next ada serum, ini yang Hyaluronic Low Molecular HA. Hyaluronic Acid maksudnya. Aku mau pakai kayak tiga dots gitu, empat deh. Jadi daerah hidung aku tuh sebenarnya kering, sampai dehidrasi gitu, karena banyak banget teksturnya. Jadi mungkin menurut pengalaman aku, kalau misalnya aku nggak prep well my skin, terus aku pakai too much powder. Sebum aku tuh kayak produksi extra oil buat ngelembapin kulit sendiri gitu. Jadi I wanna avoid that. Untuk moisturizernya, aku mau pakai Clinique yang Moisture Surge. Ini tuh ngelembapin banget. Wait a couple minutes before makeup application, biar skincare-nya lebih nyerep gitu. Untuk primer, aku mau pakai Smashbox Foto Finish Primerizer. Hari ini aku mau pakai Estee Lauder Double Wear Cushion BB 3W1 Tonny. Ini warnanya yang warm kalau nggak salah. Aku suka banget sama cushion ini. Ya udah kotor, aku belum cuci. Aku tuh lagi sering banget pakai cushion ini belakangan, karena dia tuh coveragenya lebih tinggi daripada cushion biasanya. Dan dia long lasting banget. Warnanya juga bagus. Ini warna ton ini cocok sama tan aku sekarang. Aku lagi self tan by the way. Waktu itu aku sempat shooting seharian, dan aku cuma pakai cushion ini. Aku nggak touch up sama sekali. Cuma ngeblot dikit-dikit kalau perlu gitu. Dia masih stay. Itu shooting dari jam berapa ya? Aku tuh siap-siap jam 6 pagi. Aku pulang tuh kayak jam 11 malam gitu. Dan aku nggak touch up sama sekali. Dia masih bagus banget di kulit aku. Nggak ngeser ataupun ilang sama sekali. Dan cushion ini juga nggak flashback. Waktu itu aku pakai buat shooting, flash photography gitu-gitu. Nggak flashback sama sekali. Lihat warnanya bagus banget kan? Nggak nyatu sama warna kulit aku sekarang. Aku ganti kayak beauty blender, karena puffnya tuh kayak susah gitu loh buat nge-reach daerah-daerah sebelah hidung. Sini mata. By the way, kalau misalkan ada yang skin tone-nya lebih gelap dari aku, masih ada warna yang lebih gelap dari toni ini. Ini shade range-nya bagus banget sih. Buat aku nyari cushion yang shadenya agak gelap dan undertone-nya pas buat skin tone aku tuh susah banget. Karena biasanya cushion kan warna-nya agak cenderung pink ataupun too light. Kayak jarang ada yang warna-nya gelap gitu. Makanya aku senang banget ketemu Estee Lauder Double Wear ini. Kalau misalkan kalian punya problem yang sama-sama aku, coba deh kalian cek si Estee Lauder ini. Lihat ke counternya apakah ada shade kalian juga. Dan yang udah pernah coba, menurut kalian cushion-nya gimana? Let me know, komen di bawah. Sekarang aku mau pake concealer dan ini dari Bare Minerals yang Bare Skin Complete Coverage Serum Concealer. Namanya panjang banget. Looks like this. Oke, another tip. Kalau misalkan kalian lagi punya jerawat, kalian jangan pake foundation yang full coverage gitu. Karena bakal keliatan banget cakey. At least on my skin. Karena kulit aku lagi dry banget sekarang. Nah, tips dari aku pake cushion atau foundation yang light coverage gitu. Atau medium coverage. Terus baru spot conceal. Karena kan yang mau di cover tuh bagian tertentu aja. Gak seluruh muka. Jadi akan keliatan lebih natural juga. Next, aku mau pake Milani Highlight and Contour Stick. Aku cuma pake contour-nya doang. By the way. Aku contour my cheekbones. The size of my forehead. Sama hidung aku. Dua bibir. Aku gak tau kenapa aku contour disana. But I did. Next, aku mau pake RC May No Color Powder. Aku mau pake dikit aja. Karena my skin hates powder lately. Cuman dikit aja gitu. Di bagian under eye. And then, that's the excess. Next, aku mau pake bronzer. Dan ini dari Estee Lauder. Yang bronze goddess. Yang sheetnya 3 medium deep. Been loving this bronzer lately. Aku baru aja ngerjain alis aku off camera. Dan sekarang aku mau pake highlight. Ini dari Roll Over Reaction. Yang Hello Light Highlighter. Yang shadenya Moonlight. Aku jadikan ini sebagai base highlight aku. Supaya lebih glowy dan blinding. Sekarang aku mau conceal eyelids aku. Buat jadi primer sekalian juga. Sekarang aku akan pake eyeshadow. Dan aku mau pake palette Nars. Yang wanted palette. Bentukannya gini. Lucu ya. Tuh, warna dalemnya tuh basic sih. Agak rosy tones gitu. Agak rose blue juga. Dan sekarang aku mau pake warna yang ini. Buat jadi transition color dan crease color. Ini warna shadownya bebas ya. Kalian bisa pake apapun yang kalian punya di rumah. Palette-palette basic yang lainnya banyak kan. Aku pake palette ini karena ini lagi ada di atas meja. Dan aku lagi seneng pake warna eyelids yang rose gold gitu belakangan. Aku bawa warna tantisinya tuh agak kesini gitu. Karena aku mau contour bagian inner eye-nya. Biar keliatan lebih dalem. Dan lebih sultry gitu. Sultry jenuh. Sekarang aku pake warna ini. Aku ngedalemin warna yang tadi. Biar lebih ada dimensinya gitu. Sekarang aku mau highlight brow bone aku. Dan aku akan pake makeup geek yang merush. Warna ini. Sekarang aku mau kembali ke palette yang ini. Dan aku akan pake sheet rose gold ini. So shimmery and glittery. Kalo misalkan kalian maunya matte aja. Bisa stop disini. Pake warna yang kayak gini. Ini udah cukup mendefinisi mata. Ini aku taro di mataku. Sampai ke bagian luar gitu. Tapi di tengah yang aku fokusin. Jadi di bagian inner corner sama outer corner-nya. Gak gitu banyak produk. Sekarang aku mau gelapin outer corner-nya. Dan aku akan pake warna yang paling gelap di palette. Cuman dikit aja by the way. Jangan terlalu gelap. Karena ini kan everyday look ya. Walaupun biasanya juga aku end up sama smoky eye. I love smoky eye. Dan warna gelapnya juga aku fokusin di paling bawah. Yang deket bulu mata. Biar ada efek kayak manjangin mata. Nebelin bulu mata juga. Sekarang aku mau ngerjain yang lower lash line. Dan aku akan pake palette yang ini juga. Aku mau taro warna ini. Sama ini aku mix. Dan aku taro di bawah mataku. Nah kalau misalkan bawah matanya lebih smoky tuh. Kantong matanya lebih gak keliatan ya. Jadi kayak ngedistract orang. Buat ngeliat di bagian lain gitu. Daripada si kantong mata. Karena kantong mata aku tuh lagi gila ya. Terus aku mau gelapin outer corner-nya. Pake warna yang paling gelap di palette. Dikit aja. Kayak di ujungannya gitu. Buat bikin matanya lebih terdefinisi. Dan biar nyambung aja gitu. Yang lid atas sama lower lash line-nya. Lebih cohesive. Oke it's pretty smoky now. Sekarang aku mau nambahin extra glitter on my lid. Katanya mau natural. Sebenernya aplikasiin eyeshadow-nya Colourpop tuh anak kan pake jari. Tapi karena jari aku lagi panjang-panjang banget kukunya. Gak bisa gitu loh aku pake jari. Aku tusuk-tusukinnya yaudah aku pake brush aja. Sekarang aku mau bersihin under eye aku dari fallout-nya. Brush-nya ke atas ya by the way. Biar ngangkat gitu. Aku suka banget sama cushion-nya by the way. Keliatan glowy banget gitu. Love it. Tapi dipegang tuh gak oily. Dia glowy aja gitu keliatannya. Now I'm gonna curl my lashes. This is a must. Mascaranya aku mau pake Bad Girl Bang dari Benefit. Nah karena ada darkness di outer corner sama di lower lash line-nya situ. Itu tuh bikin keliatan matanya lebih berdefinisi gitu. Jadi kalo misalkan kalian gak mau pake bulu mata, it's okay. Akan tetep keliatan bagus. Tapi hari ini aku akan pake bulu mata karena aku lagi pengen aja. Tapi biasanya kalo aku lagi make up-an kayak gini aku males pake bulu mata. For blush, aku akan pake si Colourpop Blush Duo. Tapi aku gak tau namanya apa. Karena di packaging-nya gak ada namanya. Di belakang pen-nya juga gak ada namanya juga. Jadi yang warnanya peach gitu. Aku pakenya dikit-dikit aja di cheekbones aku. Dan aku tap-tap. Aku suka banget sama peachy blush. Karena dia tuh gak keliatan overpowering on my skin. Dan aku juga bukan tipe orang yang suka pake blush. Ini aja udah too much menurut aku. Oh my god. Biasanya kalo misalkan aku lagi gak suka sama the amount of blush on my face. Aku tutupin pake bronzer. Jadi kayak di tap-tap pulang pake bronzer. Biar keliatannya lebih natural. Buat highlighternya aku akan pake highlighting powder dari Bobbi Brown. Ini packaging-nya bagus banget gak sih? Gila ya. Ini shade-nya yang Moon Glow. Tuh. Look at that glow. Ini brush-nya Anastasia yang A23. Ini enak banget buat nge-highlight. Aku suka sama shape-nya. Tapi aku gak suka sama bristles-nya. Karena liat aja tuh kayak rambutnya Angelica dari Rugrats gak sih? Buat lipstick-nya aku akan pake lipstick-nya MAC. Ini yang Age, Sex, Location, Matte Lipstick. Warna-nya kayak My Lips, but better. Dan aku akan pake Fenty Lip Gloss. Yang Universal Gloss Balm. Yang wanna Fenty Glow. Last but not least, MAC Fix Plus. Ini edisi yang Summer kemarin. Maka botolnya begini lucu ya. I need more highlight. Bu-bu-bu-butak sekarang. Jadi ini hasil akhirnya. Semoga kalian suka sama makeup look hari ini. Jadi begitulah kira-kira step-step everyday makeup aku. Aku suka glowy. Uh, gak sangat natural. Dan shiny. Wet. Slippery. Aku suka melihat kembali kalian. Dan jangan lupa untuk tagi aku kalau kalian lakukan. Dan itu selesai video ini. Jangan lupa untuk klik thumbs up kalau kalian suka video ini. Dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Terima kasih banyak yang menonton. Dan aku akan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Mwah.